Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jadi kita melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka terorisme di tanggal 9 Februari 2021. Dan berdasarkan undang tentu kita punya 2, 14 hari dalam melakukan rapat tersebut. Waktu 14 hari tersebut selain untuk mengamankan aksi-aksi terorisme tentu digunakan untuk mendalami peran-peran masing-masing, individu, hubungan satu sama lain, dan juga jaringan-jaringan terorisme yang ada. Nah hasil pendalaman di mana ketiga tersangka tersebut yaitu CA, M, dan merupakan anggota JI di Bengkulu. Di mana CA sebagai ketuanya dan ketiga tersangka tersebut sudah sejak tahun 1999 ya. Jadi sudah lama sekali berbayat sebagai anggota JI. Nah kemudian peran-peran ketiga tersebut selain merekrut juga melakukan penggalangan dana dan juga memfasilitasi anggota-anggota JI yang merupakan DPO. Jadi memfasilitasi juga ikut menyembunyikan DPDPO JI yang sedang dicari oleh anggota Densus 88. Dan tentu waktu 14 hari ini bisa kita perpanjang hari untuk melakukan pendalaman dalam masa penangkapan tersebut. Sementara itu Pak. Baik, Pak Ramadan apakah ketiga terduga teroris ini sedang merencanakan aksi terorisme dalam waktu dekat? Tidak begitu ya. Ya, tapi aksi-aksi terorisme itu bukan hanya aksi-aksi amalia, tapi ada peran-peran lain ya. Perekrutan dan juga penggalangan dana. Jadi uskita adalah aksi terorisme itu adalah unsur-unsur tidak pidana. Jadi kalau memenuhi unsur tidak terorisme, maka kita lakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tersebut. Baik. Sibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Sibur ayam kalau diaduk jadi cair. Sibur ayam kalau diaduk jadi cair. Tisu kebangkitan kerkayu ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!